Pemirsa, Institut Teknologi Indonesia menggelar kegiatan workshop strategi pengkonversian kegiatan MBKM ke dalam 20 SKS mata kuliah serta penanda tanganan kesepakatan bersama dengan mitra perguruan tinggi institusi pemerintah dan industri swasta di Serpong, Tangerang. Institut Teknologi Indonesia melakukan penanda tanganan kesepakatan bersama atau MOU dan perjanjian kerjasama dengan mitra perguruan tinggi institusi pemerintah dan industri swasta di Serpong, Tangerang serta juga menggelar kegiatan workshop strategi pengkonversian kegiatan MBKM ke dalam 20 SKS mata kuliah. Program ISS atau Institutional Supporting System MBKM sudah berjalan sejak Juli sampai dengan hari ini dan sudah disanakan beberapa kegiatan antara lain pemutakhiran atau pembaruan, panduan kebijakan SOP dan juga membangun sistem web MBKM. Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar selaku Rektor Institut Teknologi Indonesia mengatakan terkait batasan dalam hal akademik untuk program kampus merdeka bernilai 20 SKS yang dibahas bersama dengan 13 mitra industri. Program MBKM merupakan salah satu program utamanya magang mahasiswa industri, magang mahasiswa lembaga riset yang bertujuan. Nanti 20 SKS yang ditinggalkan mahasiswa di kampus dan akan didapatkan di industri yang memang dengan SKS yang sebenar-benarnya dan memberikan kesempatan mahasiswa magang yang benar-benar sudah teruji dan terampil. Jadi, yang 20 SKS kita serahkan kepada industri ini ya, nanti cocok ya, match dengan standar kompetensi ya, kualifikasi, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kakaknya ini. Ya sama, jangan terlalu berat, jangan terlalu berat. Ya sama, sangat kuat tentu saja industri itu semakin menerima kehadiran mahasiswa ini sebagai bagian dari sistem produksi, sistem manajemen ya, korporasi mereka. Ya kan? Tidak, kalau mereka itu bisa mempersiapkan dengan baik ya kan setiap tahun, secara berkala ya, atur menerima mahasiswa yang sepertinya, mungkin dia bisa memperhitungannya sebagai bagian dari rekrut pendawai. Misalnya, ya kan? Maka daripada rekrut pendawai ini masih semaja ya. Misalnya seperti itu kan? Nah ini kan akan memperbaiki juga kinerja dari industri ini. Banyak sekali ya, yang mungkin kita perlu ekspresi. Mitra Kerjasama Workshop Strategi Pengkonversian Kegiatan MBKM ke dalam 20 SKS Matokuliah, di antaranya PT Republik Mentor Indonesia, PT Agronesia, PT Kirana Mitra Abadi, PT Torabika Eka Semesta Mayora Group, PT Bangun Beton Pratama, PT Langgang Jaya Abadi Perkasa, PT Integral Industrial Indonesia, Yayasan Rumah Kesadaran, PT Enerba Teknologi, Lembaga Pelatihan Kompetensi Teknik dan Manajemen Industri, Lembaga Sertifikasi Profesi, Universitas Islam Sekisup, serta Perluni PWKIT. Salah satu Vice Presiden Produksi dan Pemasaran PT Agronesia, Widya Bagja mengatakan, bahwa MOU tersebut merupakan langkah awal kerjasama dengan IT, dan saling berkolaborasi dalam menunjang penelitian bahan-bahan produk berbahan dasar karet, untuk kebutuhan transportasi dan mengajak mahasiswa agar tertarik mengembangkan di bidang karet. MOU ini adalah awal dari kerjasama yang akan dilakukan dengan IT untuk kita saling berkolaborasi dalam menunjang penelitian bahan-bahan produk berbahan dasar karet, untuk kebutuhan transportasi. Jadi setelah dari MOU ini, kita akan menginjak ke PKS nantinya. PKS-nya itu lebih detail lagi untuk produk yang akan dilakukan penelitian bersama dengan IT. Tujuannya adalah melibatkan teman-teman mahasiswa dan teman-teman dari badan penelitian, yaitu BRIN, ke dalam sebuah produk yang dihasilkan yang berdaya guna tinggi, dan juga akhirnya nanti akan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri di beberapa bidang transportasi. Dari Serpong Tangerang, Ketut Sumadiase melaporkan.